Kapolres Kapuas Silaturahmi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kapolres Kapuas AKBP IGD Pasek Mualiat Nyana menggelar Silaturahmi Kamtipmas dengan mengundang seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, Awok Media, dan para pelaksana pemilu kada 2024, Rabu 31 Juli 2024. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi aman, nyaman, sejuk, tertib, dan kondusif menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Selain bersilaturahmi dan berdialog, dalam kesempatan itu Kapolres juga memaparkan situasi kamtipmas serta penanganan beberapa kasus baik kejahatan umum maupun kasus laga lantas di wilayah hukum Polres Kapuas selama dua bulan terakhir serta mengingatkan akan potensi tingkat seseorang tersangkut tindak pidana. Selain itu, Kapolres juga memaparkan tentang potensi konflik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta dan penanganan karhutlah. Kapolres berharap dengan adanya pertemuan ini dapat memperkuat Silaturahmi sehingga pada pelaksanaan pilkada nanti dapat tercipta situasi kamtipmas yang lebih kondusif dan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Dan jendulisai dengan perusahaan besar, Jendulisai dengan terputenai situasi antimas yang kondensif, aman dan aman, sehingga seluruh proses tata pelaksanaan kita dapat berhasil. Di akhir acara, Kapolres tak lupa mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial dan tidak terpancing dengan beritahuan. Dari Kuala Kapuas, Yulian Syah, KBK TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.